Oh iya 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 Video ini memperlihatkan titik-titik saat Rizky Tapi kelempar guys, kelempar, kelempar, kelempar Kibilar mengambil bola bilyard yang menurut Resty Rizky hendak melemparkan bola tersebut ke arah Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project Nah teman-teman, jadi kali ini kita bakal ngebahas Rizky Bilar lagi Yang dulu sempet adalah kelemparan bola bilyard Nah disini dan jawab dari dulu Rizky Bilar kagak ada klarifikasi ya Dari tanggal 12 bulan berapa gitu ya, lupa ya gue Saat wah heboh-hebohnya Lestri dengan Rizky Bilar pengen jerek Ya, Leslar Ya itulah, intinya seperti itu Nah di poin ini, akhirnya Deni Sumargo berhasil nih Mengundang Rizky Bilar Tapi poinnya disini gue gak nge-reaction semua videonya Tapi gue lebih fokus ke bagian yang paling viral banget Yaitu mencelakai Leslie Leslie apa Leslie ya? Leslie tuh kayak mobilnya jengi Nah disini dia kan ada video dimana kelemparan bola Itu, itu poin yang jadi mau ketangkapnya si Bilar Oke, jadi dia udah mulai berani speak up atau mengklarifikasi di channelnya Deni Sumargo ya Kalau pengen nonton fullnya kalian bisa nonton Tapi kalau disana kalau nonton bisa satu jaman namanya podcast Jadi kalau gue mempersingkat aja Poin yang paling penting adalah bola bilyard Oke temen-temen, yang baru mampir atau dateng ke channel ini Ayo guys, jangan lupa di klik tombol subscribe guys Karena subscribe itu gratis Dan kalian mensupport channel ini upload setiap hari ya Ayo guys, subscribe sekarang juga Kita mulai videonya Let's go! Oke disini kita bisa lihat ya di video ini Ini ada yang ngepost Diri TikTok ya Karena gue lebih kerjasama dengan TikTok ya Klarifikasi Bilar Lempar bola bilyar ke Lesti Oh, Lesti ya ini bener Lesti ya Itu jahat banget sih Bola bilyar bos Bola bilyar kalian tau kan Walaupun bolanya kecil tapi itu mempunyai berat yang sangat berat sekali sih Bahkan kalau kaki lo kena Itu kayak ibaratnya kayak tangan lo kejepit pintu guys Itu memer guys Berat banget itu bola bilyar Risky bilyar Risky bilyar Risky bilyar Oke masuk Oke kita coba setelnya Apa pendapat dia ya temen-temen Salah video Lo lempar bola bilyar Ini Ini udah jadi image ya Karena udah jadi image Di mata orang Jadi gue harus sedikit meluruskan Perihalan kejadian Monggo Agak senyum-senyum gitu ya Untuk terkait insiden tersebut Risky bilyar ya Kenapa? Memang ada Tapi tidak benar Tidak benar apanya? Tidak benar Karena tidak benar Pelemparannya tidak benar Tapi lo melempar? Gue saat itu hanya Bukan hanya sih Ini sesuatu yang tidak bisa dibenarkan ya Bagaimanapun seharusnya gue Sebagai pria Sebagai imam Harus memberikan contoh yang baik Dan harus bisa mengkontrol emosi gue Saat itu memang gue emosi Lalu gue melakukan gertakan Untuk melempar Tapi gue kepleset Oh iya gue liat itu jatuh ya Tapi gue kepleset Iya tolol banget lagi Maaf ya Temen tuh paling seneng Ngeliat temen lain celaka Tapi gue kepleset Kalau ada lo mungkin lo ketawain Oh gue ketawain tuh Ada perbedaan pendapat Ada sebuah sebab musabab lah Kenapa? Bentar Disini udah nanti 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 gue upload videonya juga guys Nanti kita bakal nonton lagi Video yang lamanya Jadi video dimana Ada rekaman CCTV Bilar Lempar bola Disini dia bilang Itu Ngetawain ya Kalau disana berarti temen-temennya harusnya ngetawain dong Kalau dia kepleset ya Oke coba Kenapa gue melakukan tindakan seperti itu Tapi Kenapa tuh kenapa Sekali lagi Itu bukan suatu tindakan yang Dibenarkan Ya pastilah Gue juga Tapi lo ada niatan gak Untuk mencelakai Lesti saat itu Jujur ya Jujur gak Dari hati kau pribadi ini Ini Tuhan denger lagi Loh hati-hati kalau ngobrol disini Iya Gue yakin demi Allah Demi Tuhan Gue tidak ada niat Untuk mencelakai istri gue Hanya Dan gue Tidak ada sedikit pun niat Untuk mencelakai istri gue Misalnya itu Gue tidak ada niat Untuk menyakiti Ibu dari anak gue Hanya Waktu itu Gue ingin melakukan gertakan Tapi sekali lagi gue tekankan Bahwa Melakukan gertakan pun Itu sebuah tindakan yang salah Bener salah Bisa Menjadi pembelajaran Penting juga Buat gue ya Untuk kedapannya lebih baik Dan buat Bisa menjadi contoh Juga Untuk orang Di luar sana Agar tidak melakukan hal yang sama Video udah lama itu Video udah lama Yang diangkat kembali Iya gara-gara kasus lo Diangkat semua kan Iya kan Kalau mungkin kasus lo gak keluar Video gak akan spiral itu Kan begitu kasus lo keluar Semua salah Lo dicari dong bro Betul Yang ada Yang tidak ada Diada-adakan Dan bahkan gue sangat inginkan momen itu bang Karena gue sama istri gue tuh jarang bertengkar Oh itu bertengkar saat itu berarti ya Bukan bertengkar sih Jadi gue Nah Bukan bertengkar? Iya ada cekcok lah Cekcok Cekcok Wajar Cekcok itu Emang bukan bertengkar ya guys? Gue baru tau sih Kalau cekcok itu bukan bertengkar ya Oke Rumah tangga? Rumah tangga cekcok Yang gak wajar lo mau ngelempar dia pakai bola belia Eh gue ngomong apa adanya Eh cuy Jangankan lu Gue pun Kalau gue ngelakuin hal itu Gue akan tetep salah cuy Salah video Harusnya ngaku sih Salah Salah Tapi disini Bila tetep Ya dia ngaku Gak salah Dia hanya buat Gertakan aja ya temen-temen Kalau dia gak ada niat Intinya sih Buat ngelempar itu Hanya gertakan aja Kalau yang gue tangkep sih Dari klarifikasi seperti itu Tetapi Pas gertakan itu Eh momen dia kepleset Entah beneran atau enggak Kok sampai kepleset ya Oke Kita coba Baca komen dari netizen Oke Disini ada salah satu komen dari DeviNurdiana439 Kok aku gak percaya Hmm Kan gitu lah X-G-I-L-Z Wajah tidak bisa bohong Emang wajahnya bohong gak? Coba duduk sama gila Ih Iya Ini Ini mantep nih Kalau Rizky Bilar Duduk sama Gilang Yang dimana Gilang punya hubungan erat Dengan Lesti Kejaora ya Harusnya sih Hanya pengen ngerasain Pakai baju oran Nih Ini gak ada yang percaya nih Ngomongan si Rizky Bilar Tidak bener kok Pakai baju oran Emang agak lain Bilar ini Oh Iya juga sih Kalau gak bener Kok pakai baju oran Iya juga Gak semudah itu Membangun kepercayaan Ferguzo Ferguzo Iya bah Coba kalau kena Untuk kepleks Ini Ini Dari Dari semua komen Intinya disini Pada gak percaya Coba kalian komen Apakah kalian percaya Tentang Kalifikasi Bilar Sebelum itu Sebelum kalian komen Kita Coba Lihat Video Pada saat Berita itu Lagi viral Oke let's go Ini ya beritanya Oh iya 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 Video ini memperlihatkan Ditik-ditik saat Tapi kelempar guys Kelempar 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 Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi ya TV Rizky Bilar Sekali lagi ya Sekali lagi ya Sekali lagi ya Hingga bola Bilyard Yang diarahkan Justru meleset Nah Ini guys Jadi pas Mempar Udah kelempar Bentar Kalau dia pura-pura Harusnya dia gak jalan Dan dia gak akan Kepleset Atau emang dia Udah ambil Ancang-ancang Tapi kan Oke Wih tapi Kalau kena beneran Jadinya mantap tuh Pecah bos malah Itu Beliar Was berat Isinya besi guys Oke kita dengerin dulu Beritanya ya Nanti kita coba Nonton Sekali lagi Video ini memperlihatkan Ditik-kritik saat Rizky Bilar Mengambil bola Bilyard Yang menurut Lesti Rizky hendak melemparkan Bola tersebut Ke arah dirinya Namun Rizky justru Jatuh terpleset Hingga bola yang Dilemparkannya Tidak mengenai sasaran Usai gagal Melempar bola Teman-teman Rizky Bilar Yang berada di lokasi Mencoba melerai Dan menjauhkan Rizky dengan Lesti Oh iya Katanya Pada ketawa nih Disini Kok gak ada yang ketawa Berarti emang Suasana itu lagi Serius banget Berarti ya Oke Tapi Rizky Bilar bilang Kalau disitu Momennya pada Lucu gitu Tapi disini gak ada Ini serius semua guys Kasih Humas Pores Metro Jakarta Selatan Membenarkan jika Bukti rekaman CCTV Telah diserahkan Pihak Resti Dan kini berada Di tangan tim penyidik CCTV CCTV sudah di penyidik Sudah disimpan Untuk barang bukti Itu penunjang Penunjang barang bukti Apakah itu Kejadian jam segitu Jadi itu penunjang Dari fisik Ya jelas Kemudian itu juga CCTV Itu sudah dikumpulkan Di penyidik Ya Kemudian saksi-saksi Sudah diperiksa Sebelumnya Selasa siang Pores Metro Jakarta Selatan Telah melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi kunci Dalam kasus dugaan Kekerasan dalam rumah tangga Resti dan Rizky Yaini penjaga rumah Resti Bilar Total 7 orang saksi Termasuk Lesti Kejorang 7 orang Yang diperiksa Tim penyidik Dalam kasus dugaan KDRT ini Penyidik Pores Metro Jakarta Selatan Telah meningkatkan kasus KDRT ini Dari penyelidikan Menjadi penyidikan Sementara itu Pores Jakarta Selatan Kembali menjatuhalkan Pemeriksaan terhadap Rizky Bilar Pada hari Kamis 13 Oktober Setelah minggu lalu Mangkir Dari panggilan polisi Tim Liputan iNews Melaporkan Tidak Apa kalian percaya Dengan Klarifikasi Rizky Bilar Dia orangnya Tremperamen Banget sih Menurut gue Itu bisa terjadi Gimana guys Nah Itu adalah Salah satu video Kalau kita lihat Kan itu tadi Bener Kalian bisa reply Tadi bener Bener Kayak Ngelempar Tapi Kepleset Untungnya Aja Untungnya Itu Gak terkena Terkena Pecah Bola Bola Bliar Aduh Klarifikasinya Masuk Masuk Akal Tapi Bisa juga Gak masuk akal Kalau dilihat Dari video Ya Ah Udah lah Gue gak tau Itu bener Apa gak Itu urusan Dia Tapi Disini Sudah Mengklarifikasi Bahwa Dia Emang Gak ada Niat Buat Mencelakakan Bilar Sebenernya Cuma Gertak Intinya Tetapi Eh Dia Kepleset Jadi Boleh Akhirnya Kelempar Beneran Tung Aja Itu Tapi Kenapa Bisa Sampai Bawa Polisi Dan Itu Laporan Dari Pihak Lesti Itu Pihak Lesti Yang Nyerah Video Itu Gimana Apakah Itu Beneran Atau Ini Hanya Buat Membalikan Nama Baiknya Risi Bilar Aja So Gue Gak Gak Mau Ngambil Keputusan Karena Ya Gitu Lah Keluar Juga Latifikasinya Dan Kasih Ini Lama Tapi Akhirnya Dibuka Lagi Yaudah Guys Gue Videonya Cukup Sampai Sini Aja Dan Disini Sebelum Gue Mengakhir Video Gue Pengen Berlang Ke Kalian Guys Kalau Setiap Gue Nge-reaction Video Gue Gak Pernah Namanya Bikin Pake Script Jadi Kalau Ada Kata-kata Salah Mohon Dimaafkan Kalau Ada Kata-kata Baik Silahkan Diambil Baiknya Aja Dan Disini Gue Fadli Sampai Jumpa Di Next Video See you Again Bye Bye Jangan lupa Untuk Subscribe FKR Project Buka Support Channel FKR Project Jangan lupa Like Comment And Subscribe